Pada hari ini Partai Buru bersama Serikat Petani dan Organisasi Serikat Buru melakukan konferensi pers menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Oka, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri kemarin telah menerima Partai Buru bersama Serikat Petani Indonesia dan Serikat Buru yang ada dalam aksi menolak kenaikan harga minyak goreng dan ketersediaan yang hilang beberapa waktu yang lalu di pasar. Nanti Bung Ruli Ardiansa, Sekjen daripada Serikat Petani Indonesia akan menyampaikan solusi terhadap persoalan-persoalan terkait dengan CPO, kelapa sawit, dan juga tentang produsen minyak goreng. Mungkin kawan-kawan akan bisa mengutip apa-apa yang disampaikan oleh Bung Ruli Ardiansa, Sekjen SPI adalah sikap resmi Partai Buru. Sekaligus sikap resmi dari Serikat Petani Indonesia, mewakili petani sawit karena petani sawit ini banyak yang menjadi anggota Bung Ruli. Juga akan disampaikan oleh Ibu Mirah Sunirat, hasil tinjauan lapangan dari KSVI, Ibu Mirah mewakili KSVI untuk memberikan hasil tinjauan lapangan dan persoalan-persoalan yang muncul di kalangan rakyat kecil terhadap persoalan minyak goreng. Saya akan menyampaikan satu hal, hasil pembicaraan, jadi disitu adalah dialog antara dirjen perdagangan dalam negeri, Bapak Oka yang mewakili Kementerian Perdagangan dengan Partai Buru dan Organ Serikat Buru serta Organ Serikat Petani yang dilakukan kemarin tanggal 22 Maret sekitar jam 11.30 sampai dengan kurang lebih jam 13.00. Pada kesempatan yang lalu kemarin, Bapak Oka sebagai dirjen perdagangan dalam negeri menyampaikan apa yang menjadi tuntutan daripada Partai Buru dan Organ Serikat Buru dan Serikat Petani. Ada tiga hal yang kami sampaikan, satu adalah turunkan harga minyak goreng dan ketersediaan minyak goreng. Jadi turunkan harga minyak goreng dan ketersediaan minyak goreng. Khususnya minyak goreng kemasan, bukan hanya minyak goreng curah. Dua, turunkan harga bahan pokok karena tidak hanya minyak goreng yang mengalami kenaikan harga tapi juga harga daging sapi, bawang merah, cabai, dan beberapa bahan pokok lainnya seperti telur dan juga ayam, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tiga, memang kami sampaikan gantri menteri perdagangan yang tidak berdaya menghadapi mafia minyak goreng dan minyak sawit, lapas sawit, CPO, dan juga tidak berdaya atau gagal dalam mengelola harga-harga bahan pokok. Tiga hal itu kami sampaikan secara resmi dan dijawab atau lebih tepatnya dijelaskan oleh Bapak Oka. Penjelasan beliau adalah sebagai berikut. Tentang minyak goreng, beliau menyampaikan bahwa harga CPO atau lapas sawit mengalami kenaikan di dunia atau harga internasionalnya naik. Yang mengendalikan kan adalah Malaysia dan Rotterdam, Belanda. Cuma bagi kita aneh, padahal Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Kenapa dikendalikan oleh Belanda di Rotterdam dan Kuala Lumpur di Malaysia terhadap harga CPO. Dalam penjelasannya, Pak Oka menyampaikan karena harga lapas sawit meningkat, CPO, maka akhirnya sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng, CPO tersebut juga berdampak pada kenaikan harga minyak goreng. Kemudian pemerintah menurut penjelasan beliau membuat aturan main yang disebut DMO, yaitu ketersediaan kelapa sawit untuk dalam negeri agar bisa menjadi ketersediaan pembuatan minyak goreng. Domestic market obligation. Akibat diberlakukan DMO, menurut beliau, terjadilah kelangkaan minyak goreng karena DMO-DMO yang diserahkan ke kota-kota besar di Indonesia sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng tidak sesuai harapan pemerintah. Atau dengan kata lain, ada mafia atau spekulan-spekulan yang memainkan DMO ini. Ketersediaan kelapa sawit sebagai bahan dasar minyak goreng. Misalnya beliau menceritakan di-drop sekian puluh juta di Medan, tapi justru minyak gorengnya langka. Bisa di-drop di Jawa Timur puluhan juta liter, kemudian juga di-drop di Jakarta puluhan juta liter, tetapi minyak gorengnya langka. Terjadi permainan mafia atau permainan spekulan. Sehingga ketersediaan minyak goreng kemasan, termasuk minyak goreng curah, hilang di pasaran. Karena situasi itu, pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan merubah strategi, menurut penjelasan beliau. Yaitu, kalau dengan DMO itu, harga eceran tertinggi dikendalikan oleh pemerintah untuk minyak goreng kemasan. Yaitu Rp14.000 per liter. Dengan model DMO, ternyata terjadi kelangkaan. Harga eceran tertinggi Rp14.000, sesuai dengan harapan rakyat, tapi minyak goreng langka. Maka pemerintah, kementerian perdagangan, merubah strategi, menurut penjelasan beliau. Yaitu, yaudah, dilepas saja. Harga minyak goreng, dan mekanisme paksa. DMO tidak lagi diberlakukan. Yaitu, Domestic Market Obligation. Artinya, ketersediaan CPO atau kelapa sawit, si produsennya wajib menyerahkan sekian juta atau sekian ratus juta liter. Jadi, DMO ini langka, minyak goreng kemasan masuk dalam market, harga pasar. Dan, Menteri Perdagangan juga katanya bingung. Setelah sebelumnya menghubungkan langkanya minyak goreng karena mafia, begitu banjir minyak goreng kemasan, karena DMO sudah dihilangkan, kebutuhan domestik, kewajiban domestik dihilangkan, kemudian harga minyak goreng menjadi harga pasaran, yang kemasan, ya, minyak goreng kemasan. Tetapi harganya dua kali lipat. Lagi-lagi Menteri Perdagangan bilang bingung. Berarti kan terbukti bahwa ada yang menahan kewajiban menyediakan kelapa sawit sebagai bahan dasar minyak goreng. Atau dengan kata-kata ada mafia. Karena harga ECR yang tertinggi, Rp14.000, dia tahan. Kenapa dia tahan? Karena bagi dia jualnya terlalu murah. Sedangkan dia jual ke luar negeri, harga CPO melambung tinggi. Ini kan jahat. Ini kejahatan buat negara. Mengganggu keamanan nasional. Akhirnya pemerintah sementara ini, melalui Kemendak, membiarkan minyak goreng di harga pasar, kemudian DMO dihilangkan, kewajiban menyediakan kelapa sawit dalam batasan tertentu, tetap ada ketersediaan, tapi tidak diwajibkan lagi. Dan yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan, jadi melepas harga pasar, jadi mahal, sekarang Rp24.000 dan Rp14.000 menjadi Rp24.000 per liter. Pemerintah melakukan stabilisasi harganya dengan meningkatkan penghutan pajak kepada produsen kelapa sawit. Jadi dari kumpulan penghutan pajak kepada produsen kelapa sawit itulah terkumpul menurut beliau sekitar perkiraannya, perkiraannya dari 38 juta liter per tahun, 38 juta liter per tahun, kali, kalau nggak salah sekitar 500 USD lebih, ketemulah per tahun itu dari penghutan pajak 6,8 miliar USD. 6,8 miliar USD, yaitu penghutan pajaknya dinaikkan, penghutan pajak kelapa sawit dinaikkan menjadi 500 USD per liter, dikalikan produksi kelapa sawit yang permukaan saja ya, bukan biji, itu 38 juta liter minyak goreng, berarti dapatnya 6,8 miliar USD. 6,8 miliar USD, kumpulan penghutan pajak yang diproyeksikan oleh pemerintah dalam ini kebencian perdagangan. Terus beliau menjelaskan 6,8 miliar USD, 6,8 miliar USD ini yang dijadikan subsidi, tapi subsidinya diarahkan ke minyak curah, bukan minyak goreng kemasan, tapi minyak goreng curah. Itulah strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan penjelasan dirjen perdagangan dalam negeri dalam pertemuan kemarin dengan Partai Buru dan Organ Serikat Buru dan Serikat Buru. Sikap Partai Buru dan Organ Serikat Buru, kami minta, satu, minyak goreng kemasan harganya turun, kembali ke harga eceran tertinggi, yaitu 14.000 rupiah per liter. Itu sikap. Dan harga minyak goreng juga lebih rendah, yaitu sekitar 11.000 rupiah per liter. Jadi itu sikap yang perdagangan dalam negeri tersebut, sikap Partai Buru disampaikan. Kami sampaikan, satu, harga minyak goreng kemasan, kami minta dikembalikan atau turun menjadi 14.000 rupiah, atau harga eceran tertingginya, 14.000 rupiah per liter. Dan minyak curah, minyak goreng curah, adalah 11.000 rupiah per liter. Itu sikap. Apa alasannya? Satu, minyak goreng curah itu membahayakan kesehatan. Pertama, tidak ada perlindungan konsumen. Tidak dijelaskan, masa berlakunya kapan, mengandung kandungan lemak berapa, kandungan kolesterolnya berapa, dan lain sebagainya. Masa ada ketemikan, minyak ada ketemikan, kapan, itu kan nggak ada. Membahayakan rakyat. Anda petik bahasa kami, jangan membunuh rakyat melalui minyak curah. Yang kedua, kami sampaikan, minyak goreng curah itu, kalau tadi mau disubsidi dari 6,8 miliar, 6,8 miliar USD, tingkat kesehatannya siap yang jamin. Karena minyak goreng curah mudah dioplos. Itu dioplos. Bisa dioplos dari apa? Minyak jelantah yang dipendingkan. Berapa banyak minyak jelantah? Minyak jelantah itu bekas gorengan. Misal abang-abang goreng, ibu rumah tangga goreng. Kan bekas itu berbahaya. Udah minyak jenuh. Bisa membunuh itu lemak. Lemak jenuh itu. Kami sampaikan itu. Nah itu dioplos. Bagaimana negara bisa mengontrol itu? Berbahaya. Kalau minyak goreng kemasan, dia melindungi konsumen. Ada kandungan lemaknya berapa? Ada masa berlakunya kapan? Titik ketengikannya kapan? Kesehatannya misal, natrium kandungan gulanya atau kandungan garamnya kan ada. Dan minyak goreng kemasan, selain melindungi konsumen, juga tidak bisa dioplos. Kalau oplos pasti rugi. Kalau minyak goreng udah gak ada perlindungan konsumen, tidak ada kandungan-kandungan, dia bisa dioplos. Jangan membunuh rakyat. Kami bilang, partai buru sikapnya begitu. Oleh karena itu, 6,8 miliar, 6,8 miliar dana yang didapat akibat membebaskan harga pasar minyak sawitnya, bukan minyak goreng. Harga pasar minyak sawit, CPO-nya, dibebaskan ikut mekanisme pasar, kemudian pungutan pajak dinaikkan, kumpulan pungutan pajak kelapa sawit, bukan minyak goreng, kumpulan pajak kelapa sawit, 6,8 miliar US dolar tersebut, dia harus disubsidi ke minyak goreng kemasan. Bukan minyak goreng, curah yang berbahaya itu. Kan Permendak sebelumnya juga melarang minyak goreng curah. Karena bisa dioplos, bahaya sekali. Dan tidak ada pelindungan konsumen. Nah, dengan demikian, 6,8 miliar US dolar dari kumpulan pungutan pajak terhadap ekspor kelapa sawit, dia harus disubsidi yang pertama ke minyak goreng kemasan. Supaya harga aja murah. Nuju HET tadi. Dan minyak goreng curah, silahkan. Maka, dengan subsidi dari 6,8 miliar pungutan pajak, sesuai mekanisme pasar harga kelapa sawit di dunia, minyak goreng kemasan bisa turun menjadi 14 ribu. Itu yang kita minta. Bagaimana caranya? Tugas pemerintah. Pasal rakyat selalu mikir. Nah, dalam kesempatan itu belum juga menawarkan. Tapi sifatnya usulah. Bagaimana minyak goreng kemasan itu harganya 24 ribu per liter. Tapi subsidinya bukan di harga minyak goreng, tapi subsidinya kita kasih BLT. Kita tolak. Partai Buru menolak. Karena kalau pakai BLT, pasti itu korupsi. Pasti. Menteri, saya sampaikan seperti itu. Tunjukkan pada kami Menteri Sosial yang tidak korupsi. Sebelum terjelaskan hari ini, semua terjebak korupsi KPK. Dan selalu persoalannya adalah Bansos dan BLT. Oleh karena itu, subsidi dalam bentuk BLT kami tolak. Tapi subsidi harus di harga. Yaitu di harga minyak goreng kemasan dari 24 ribu berarti subsidi 10 ribu per liter akan ketemu harga eceran tertingginya 14 ribu rupiah per liter. Begitu. Beliau akan menyampaikan ke Menteri. Ada sudut pandang yang berbeda. Kalau pemerintah dalam ini Menteri Perdagangan bahwa subsidi 6,8 miliar US dolar dari pemutahan pajak penjualan kelapa sawit sesuai dengan harga internasional, dia mau subsidinya ke minyak goreng cura. Kami tolak. Karena ada dua alasan. Tidak ada perlindungan konsumen di minyak goreng cura dan tidak ada jaminan kesehatan karena akan dioplos. Bisa mati orang lebih cepat karena minyak jenuh. Setuju minyak goreng cura disubsidi tapi secara bersamaan 6,8 miliar US dolar itu disubsidi juga untuk minyak goreng kemasan. 10 ribu berarti kira-kira per liternya subsidinya. Dari mana dananya? Kari tadi kumpulan penghutan pajak penjualan minyak sawit yang harga internasional yang jumlahnya kata-kata diproyeksikan 6,8 miliar US dolar. Jadi akan terjadi kembali ke harga normal. Kami sampaikan argumentasi berikutnya ingat perintah konstitusi alasan kedua kenapa kami minta subsidinya ke harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng cura bukan hanya untuk minyak goreng cura dan bukan dalam bentuk BLT subsidinya dimana minyak goreng kemasan tetap harga pasar kita tolak. Itu alasan yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Alasan kedua yang kami sampaikan menolak pemikiran daripada pendidikan perdagangan kami menyampaikan konstitusi tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bumi air kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Sawit itu bumi beras itu bumi air itu ikan air bersih kekayaan alam lain pertambangan itu dikuasai negara. Negara gak boleh kata mafia bukti apa mafia? Waktu ditentukan harga eceran tertinggi minyak goreng Rp14.000 langka Indomaret Alpamar kan udah tahu 200-an pemain produsen minyak goreng kan udah tahu kementerian perdagangan dan pengendamannya itu Indomaret Alpamar terutama dan supermarket-supermarket lainnya kan udah tahu begitu harga eceran ditiadakan oleh pemerintah pakai harga pasang minyak goreng penuh itu berarti ada yang ditimbun tangkap negara gak boleh kalah mafia karena itu bumi air kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ada ibu-ibu mengantri itu bukan kemakmuran rakyat beli loh bukan gratis ibu-ibu mau beli ada yang meninggal bahkan anak-anak menangis ibu-ibu menjerit oleh karena itu kami tolak minyak goreng kemasan tetap mahal kami minta turunkan menjadi harga eceran tertinggi melalui subsidi yang dikumpulkan dari pajak penjualan tapas sawit dengan harga internasional yang ketiga daya beli masyarakat lagi turun 30% saya ulangi daya beli masyarakat lagi turun 30% karena apa 3 tahun berturut-turut upah buruh tidak naik 3 tahun berturut-turut upah buruh tidak naik dengan demikian daya beli buruh dan masyarakat kecil turun 30% itu hitungan partai buruh karena daya beli turun jadi jangan melihat hanya sekedar main harga naik harga turun lihat juga daya beli sudah lah daya beli turun 30% karena upah buruh tidak naik selama 3 tahun masa harga minyak goreng naik daya beli yang turun itulah kami tolak kalau harga minyak goreng kemasan tidak turun itulah alasannya kami sampaikan 3 hal satu harga minyak goreng kemasan harus turun termasuk minyak goreng curah dan kembali kepada harga HET untuk yang kemasan kami tolak hanya subsidi ke harga minyak goreng curah karena itu membahayakan kesehatan yang kedua tidak ada perlindungan konsumen membunuh rakyat untuk janggapannya yang kedua kami tolak karena perintah undang-undang dasar 1945 skema dari Kemendak itu bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dikuasai oleh negara yang ketiga adalah tentang daya beli buru dan masyarakat kecil turun 30% sehingga harga minyak goreng yang naik kepada harga pasar internasional itu memberatkan yang disubsidi kesimpulannya yang disubsidi adalah harga minyak goreng kemasan sebesar 10 ribu per liter sehingga turun menjadi 14 ribu per liter dan hanya harga minyak goreng curah kembali di 9 ribu sampai 11 ribu rupiah per liter demikian hasil pertemuan kemarin kami memberi waktu 1x7 hari bila mana ini tidak dilakukan oleh pemerintah partai buruh serikat petani Indonesia serikat-serikat buruh yang ada di Indonesia melayan masyarakat buruh honorer buruh mikran kurban pur PMA akan melakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia partai buruh sudah ada di 34 provinsi 483 kabupaten kota dan kami punya sedat ada lebih 3.600 kecamatan akan seluruh Indonesia kami gerak ini serius tentang persengan dan ganti menteri perdagangan walaupun itu hak presiden Bapak Jokowi untuk mengganti terima kasih nanti saya minta mungkin Bung Ruli dulu untuk menjelaskan apa usulan-usulan dari serikat petani Indonesia terima kasih Bung Kahar dan kawan-kawan media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua terima kasih kepada para media yang sudah hadir dalam konversi partai buruh ini bersama serikat buruh dan serikat petani saya akan menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah bahwa ini membuktikan kalau persoalan pangan terkhususnya juga minyak goreng ini dikuasai oleh korporat oleh perusahaan perusahaan besar sehingga proses terjadinya kelangkaan hilangnya minyak dan juga pengendalian itu tidak bisa dikontrol oleh negara artinya sudah jelas perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit lebih memang memilih untuk melakukan ekspor karena harga internasional lebih lebih ekonomis nah maka dari itu serikat petani Indonesia yang tergabung juga di dalam partai buruh menetapkan program kedaulatan pangan itu menjadi program strategis di dalam 13 platform program partai buruh nah saya mau menguraikan dari mulai hulu mengenai bagaimana kebijakan pangan kedaulatan pangan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah pertama adalah dari segi penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit jelas disitu rakyat perkebunan-perkebunan kelapa sawit rakyat masih sangat jauh dengan perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar paling tidak ada 9-10 perusahaan besar yang menguasai perkebunan kelapa sawit dan juga menguasai persoalan tata niaga CPO sebagai bahan dasar minyak goreng ini yang kedua menurut saya ini juga terlihat bagaimana juga industri pengolahan kelapa sawit menjadi produk-produk turunan itu juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut oleh pihak swasta nah kita bisa bisa tanya nanti misalnya perkebunan-perkebunan BUMN perkebunan kelapa sawit itu apakah sudah punya infrastruktur sampai industri pengolahan minyak goreng atau produk-produk turunan dari kelapa sawit yang lainnya itu sangat sangat sedikit gitu dan juga perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh rakyat itu juga artinya perlu ada penguatan dan juga perlu ada perluasan masih terjadi ketimbangan penguasaan lahan khususnya perkebunan kelapa sawit di antara perusahaan-perusahaan besar dengan rakyat maka program reforma agraria itu menjadi program yang strategis untuk kita mau mewujudkan kedaulatan tangan dimulai dari hilir yang kedua mengenai industri pengolahan pabrik-pabrik pengolahan itu juga harus didorong bagaimana pabrik-pabrik rapa sawit di tingkat lokal yang dikelola oleh kooperasi yang dikuasai oleh keluarga petani itu juga harus didorong sehingga pangan itu dikuasai oleh rakyat dan dikuasai oleh negara bukan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar nah yang selanjutnya adalah bagaimana memang memberikan jaminan harga terhadap petani dan juga harga kepada masyarakat miskin yang kota nah saat ini harga sawit itu sedang apa sedang tinggi di tingkat internasional ini juga berdampak terhadap artinya nilai tukar petani di di sektor perkebunan misalnya petani-petani anggota SPI yang punya perkebunan-perkebunan mandiri suadaya di tingkat apa di tingkat tapa tapi ini menurut kami dan juga laporan dari berbagai anggota kita di berbagai daerah bahwa ini sebenarnya tidak sepenuhnya dinikmati bisa dinikmati dengan harga kelapa sawit yang relatif meningkat ini karena biaya produksi untuk kelapa sawit ini juga itu semakin naik pupuk subsidi hilang pupuk itu sangat mahal bisa 100 sampai 150 kali lipat naiknya sehingga sebenarnya tidak juga menikmati sepenuhnya dengan harga sawit yang tinggi di tingkat internasional belum lagi petani sawit kita ini kan juga dia sebagai konsumen minyak kelapa minyak minyak goreng ini minyak goreng dari kelapa sawit dan dia juga merasakan bahwa dengan kebutuhan minyak gorengnya ternyata juga tidak menambah biaya kehidupan dari keluarga petani itu karena kita belum mempunyai pengolahan industri kelapa sawit menjadi misalnya minyak goreng yang dikuasai oleh petani atau melalui kooperasi-kooperasi petani di tingkat lokal nah yang selanjutnya adalah bahwa memang biaya ada pemungutan pajak oleh namanya badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit itu adalah pajak ekspor nah ini harusnya juga kita kita lihat berapa pendapatan pajak ekspor kelapa sawit yang diambil dari dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang melakukan ekspor dan berapa yang dipergunakan untuk sebenarnya untuk permajaan untuk pembangunan perluasan kelapa sawit perkebunan kelapa sawit untuk rakyat itu kita perlu evaluasi saya mendapat informasi justru dana-dana penghutan ekspor kelapa sawit perkebunan kelapa sawit justru sebenarnya juga lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar itu melalui misalnya untuk apa untuk untuk pembangunan biodiesel untuk juga misalnya untuk apa mendukung produksi produk-produk yang lain kosmetik dan juga misalnya obat-obatan dan juga itu harus kita harus kita lihat harus kita audit itu badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit itu bisa ratusan triliun nah saya dapat informasi dan ini perlu kita kita juga sampaikan nanti kepada DPR yang akan membuat pansus untuk mengaudit dana-dana yang dikelola oleh badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan tentunya memang negara harus hadir harus kuat menurut kita jadi jadi kalau mereka tidak mau misalnya menyediakan memenuhi kebutuhan minyak kelapa dalam negeri artinya kan negara punya instrumen lain mencabut izin ekspornya kenapa atau dibatasi atau mencabut HGU-nya perkebunan-perkebunan sawit mereka jadi ada instrumen-instrumen yang sebenarnya bisa negara ini juga melakukan tekanan alat paksa terhadap perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sebenarnya juga dia menguasai industri pengolahan turunannya di bawah itu yang juga harus dipastikan negara-negara dan bisa mengontrol kesediaan dan kebutuhan minyak goreng di tingkat nasional nah kita akan lihat dalam satu minggu seperti yang disampaikan oleh Presiden tadi Partai Buruh Bung Syed Iqbal karena satu minggu lagi kita tahu bahwa kita akan segera juga melaksanakan bulan suci Ramadan dan kita ingin bahwa persoalan minyak goreng ini juga bisa selesai sehingga masyarakat bisa juga melakukan apa di bulan Ramadan ini dengan tenang tidak ada persoalan-persoalan kenaikan-kenaikan harga atau kelangkaan bahan pokok nah ini yang menurut saya juga harus tegas sudah jelas bahwa Menteri juga menyatakan tidak sanggup melawan mafia sementara ada aparat keamanan ada instrumen-instrumen yang bisa kita pakai tadi misalnya mengurangi atau mencabut izin ekspor mencabut dan juga mengaudit tentang HGU-HGU perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki dan kita harus mendorong bagaimana memang kedaulatan pangan produksi pangan itu dikuasai oleh rakyat berbasiskan keluarga petani dan juga dikuasai oleh negara kalau persoalan pangan masih dikuasai oleh pihak swasta dan mafia-mafia yang sekarang ini ada ya mereka akan lebih memilih memang mekanisme pasar dimana harga internasional di luar lebih baik lebih ekonomis dia akan lebih menjual mengeluarkan produknya keluar daripada memang untuk mementingkan kebutuhan nasional mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan nanti bisa ditambahkan dalam mungkin diskusi-diskusi yang lebih terima kasih yang pertama situasi kondisi pekerja buruh kita sejak 2015 sampai 2022 ini memang semakin lama semakin mengalami penurunan yang luar biasa kondisi ekonominya dan memang sekali lagi saya tegaskan kondisi para pekerja buruh kita sedang tidak dihantam atas nama undang-undang cipta kerja diterbitkan kemudian ada pandemi covid kemudian upah di tahun 2021 tidak naik kemudian banyak sekali regulasi-regulasi yang diterbitkan juga sangat sangat tidak pro terhadap para pekerja buruh sekarang ditambah lagi tentang adanya tingginya tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok yang kita sangat ini sedang merasakan kondisi kenaikan harga barang pokok ini yang pertama adalah salah satunya adalah minyak goreng tentu makin makin memperkuat turunnya atau juga kondisi ekonomi para pekerja buruh kita dan di situasi ini tentu kami meminta kepada negara kepada pemerintah untuk kembali lagi untuk kembali lagi menjalankan fungsinya sebagai pelayan-pelayan rakyat dalam hal ini pemerintah yaitu masuk lagi menjalankan konstitusi undang-undang dasar 45 yaitu memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat tanpa kecuali nah kondisi ekonomi dengan ditandai salah satunya salah satunya adalah kenaikan harga barang misalnya salah satunya adalah minyak goreng ini membuat semakin kondisi pekerja buruh Indonesia ekonomi makin terburuk kami betul-betul sangat kecewa dan sangat marah gitu ya kepada pemerintah terutama juga khususnya belum lega napas kami kemarin ada primenaker nomor 2 tahun 2022 yang diterbitkan oleh menteri tenaga kerja dan akhirnya kemudian diralat kemudian katanya akan dicabut gitu ya sekarang melalui menteri perdagangan membuat satu keputusan yang bagi kami sangat mengecewakan yaitu takut dengan mafia padahal menteri perdagangan itu memiliki kekuasaan kewenangan yang tanpa batas karena kan dia mewakili negara mewakili pemerintah tapi kenapa takut terhadap mafia mafia itu adalah kelompok orang para penjahat ini para penjahat kenapa para penjahat ini ditakuti gitu ya dan juga pertanyaan desa kami sebagai rakyat sebagai pekerja buruh kenapa sampai detik ini para penjahat itu belum ditangkap padahal janjinya akan di beberkan akan disampaikan nama-nama para mafia itu ternyata berubah lagi gagal lagi katanya tidak jadi artinya ini ada ketakutan ketakutan dari si menteri perdagangan terhadap para mafia para penjahat ketika menteri saja takut maka dari itu kami minta presiden Jokowi untuk mengganti si menteri perdagangan ini diganti diganti menteri perdagangan dengan orang yang berani orang yang bisa yang memiliki kompetensi untuk bisa menghadapi para mafia ini balik lagi kepada undang-undang dasar 45 kalau dia menteri yang benar gitu ya menteri yang baik maka dia harus menjalankan amanat konstitusi undang-undang dasar 45 tersebut jadi dasar hukumnya itu undang-undang dasar 45 kalau dia menggunakan dasar hukum undang-undang dasar 45 maka rasa takut kepada mafia itu tidak ada seharusnya dan balik lagi tidak ada alasan-alasan bahwasannya harga minyak goreng ini dikendalikan oleh salah satu negara di Eropa dan segala macam tidak ada alasan ya itu sebut kita tidak mau kita tidak rakyat itu tidak peduli tidak bicara tentang disodorkan data-data dan lain sebagainya yang inginkan rakyat saat ini adalah turunkan harga-harga kebutuhan pokok turunkan harga minyak goreng salah satunya ini sangat penting di saat yang saya sampaikan tadi di awal-awal ini ada bahwasannya kondisi pekerja buruh kita sedang tidak baik-baik saja PHK masal di mana-mana dan PHK-nya itu banyak sekali yang 90% ini banyak yang gak dikasih uang pesamun juga gitu tentu ketika mereka akan melakukan usaha saat ini juga menjerit mereka melakukan usaha kecil-kecilan gitu dan itu ada hubungannya dengan menggunakan minyak goreng makin menjerit makin terpuruk dan banyak sekali mereka mengalami kebangkrutan dan kerugian yang luar biasa gara-gara harga kebutuhan pokok ini terus menerus menanjak naik dan solusinya solusinya kami minta kepada Pak Jokowi segera copot segera ganti gak bisa Pak Jokowi ini mendiamkan para pembantu-pembantunya ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak secara profesional artinya mereka tidak memiliki kompetensi sekali lagi saya garis bawahi para menteri-menteri Pak Jokowi salah satunya menteri perdagangan ini tidak memiliki kompetensi tidak mampu kalau tidak memiliki kompetensi tidak mampu maka dari itu saya minta kepada Pak Jokowi saya mohon kepada Pak Jokowi untuk copot untuk turunkan menteri perdagangan sekarang juga tadi Pak Iqbal menyampaikan dikasih waktu satu minggu bagi kami waktu satu minggu ini oke lah ya angka apa namanya yang bisa diterima tetapi nanti setelah satu minggu saya minta sekali lagi kepada Pak Jokowi tidak boleh berlaut-larut bagaimana ada seorang ibu mungkin juga banyak lagi tidak terekspos beritanya yang meninggal dunia saat antri nyak goreng di luar sana juga banyak bagaimana saya setiap pagi setiap pagi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ibu-ibu anak-anak antri hanya satu liter atau dua liter minyak goreng yang disubsidi yang waktu itu masih 14 ribu tapi sekarang ketika dengan nyelamnehnya juga si menteri perdagangan bilang dengan nyelamnehnya gitu ya dan gak pantas disampaikan oleh seorang menteri perdagangan menyatakan lebih baik mana itu dia nanya ke ibu lebih baik mana ada barang yang mahal tapi stoknya tidak ada atau stoknya yang banyak meskipun itu harganya ini kan nyelamah kalau menurut saya kalau bahasa orang Jawa itu nyelamah dan itu tidak pantas dan saya yakin saya yakin si menteri perdagangan itu gak pernah merasakan antri nyok goreng tentu gak pernah merasakan kemikinan gak pernah merasakan kesulitan seperti kami artinya bicaranya adalah saat ini adalah tentang kepedulian tentang keperpihakan terhadap rakyat intinya itu kalau menteri punya keperpihakan kepada rakyat maka dia sudah tidak lagi bereroterika tidak lagi berargumentasi tidak lagi beralibi apapun itu dengan angka-angka dan lain sebagainya pasti atas nama rakyat atas nama kepedulian atas nama keberpihakan saya yakin itu nyok goreng bisa diturunkan harganya dan bisa semua harga-harga kebutuhan barang pokok ini bisa diturunkan sekali lagi saya minta tolong dicatat mohon kawan-kawan media saya minta dengan sangat bahwasannya menteri perdagangan lebih baik turun dari jabadannya sebelum kami turunkan atau pilihannya turunkan harga minyak goreng atau Bapak Presiden langsung segera copot ganti dengan orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan juga keberpihakan keberpihakan kepada rakyat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih